Sementara itu, tingkat kriminalitas di Kecamatan Sungai Kakap, Kuburaya, mengalami peningkatan dalam beberapa pekan ini. Kapolsek Sungai Kakap AKP, Dede Hasanudin, meminta masyarakat Kecamatan Kakap agar lebih waspada antisipasi adanya tindak kriminalitas. Tingkat kriminalitas seperti pencurian, curanmor, dan curas di Kecamatan Sungai Kakap mengalami peningkatan dalam beberapa minggu ini. Kapolsek Sungai Kakap AKP, Dede Hasanudin, mengatakan, Pihaknya terus berupaya melakukan peningkatan antisipasi, gangguan kamtipmas, dan telah berkoordinasi dengan pihak desa, RT, serta masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Selain itu, pihaknya melakukan patroli lebih intens. Kapolsek Kakap AKP, Dede Hasanudin, pun mengatakan, di wilayahnya ada dua desa dari lima desa dengan tingkat kriminalitas cukup tinggi, karena jumlah penduduknya cukup banyak. Namun pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya, guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. Angka kriminalitas bisa dikatakan agak sedikit naik. Dan kami sudah memploting untuk wilayah yang naik itu ada di dua desa, di Turingas Kapuas sama di Desa Pasir. Saya sudah pernah mengadakan pertemuan dengan para RT di Pasir 9 dan Kepala Dusun untuk membantu mensosialisasikan mengimbau warganya, karena kalau di jumlah personil polsek, tidak bisa mengkaper seluruh wilayah 15 desa ini. Modus kejahatan yang terjadi di wilayah polsek Sungai Kakap dikarenakan adanya kesempatan dan lengahnya masyarakat, sehingga para pelaku melancarkan aksinya. Dede Hasanudin menegaskan akan menindak tegas para pelaku dan memberikan efek cerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.